William Frye dan Aero Marquez William Frye Kerjasama antar lini di sepak bola sangat vital perannya. Peluang terciptanya gol sangat tinggi apabila didukung dengan gelandang yang kreatif serta memiliki visi dan misi yang bagus. Gelandang seperti ini merupakan impian para striker yang selalu diberi umpan matang, sehingga memudahkannya untuk mencetak gol. Gelandang ini bernama Wiljan Pluim. Dia sangat kuat memegang bola dan tentu saja umpannya begitu memanjakan para striker. Inilah kisah perjalanan sang maestro lini tengah yang bernama Wiljan Pluim. Willem Jan Pluim Gomo atau dikenal dengan nama Wiljan Pluim. Lahir pada tanggal 4 Januari 1989, di Zwolle, Belanda. Pemain dengan tinggi 196 cm, memulai karir di tim junior Elspeth dan kemudian pindah ke tim junior Vitesse Arhem. Penampilannya semakin berkembang dan pada akhirnya pada tahun 2008, di usianya yang masih 19 tahun, Pluim masuk tim senior. Ketika dia berusia 21 tahun atau pada tahun 2010, namanya sempat menjadi incaran tim besar Belanda, Feyenoord. Akan tetapi, dia memilih untuk setia kepada tempatnya mencari ilmu, Vitesse Arhem. Hanya saja, kesetiaan tersebut tidak berakhir manis, karena dia sulit tembus ke squad inti. Selama 4 musim membela Vitesse Arhem yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda. Pluim mencetak 5 gol dari 36 penampilan. Kemudian pada tahun 2011, Pluim dipinjamkan ke roda JC untuk mendapatkan menit bermain. Dia tampil 14 pertandingan tanpa mencetak gol. Tetapi roda JC merasa cukup puas dengan penampilannya dan mempermanenkan Pluim di tahun 2011. Setelah itu dia tampil 59 pertandingan dengan mencetak 5 gol. Pada tahun 2012, Pluim dipinjamkan ke Peche Zwolle, klub tempat kelahirannya. Selama semusim membela Peche Zwolle, Pluim mencetak 1 gol dari 34 penampilannya. Pada akhirnya di tahun 2014, Willem 2 merekrutnya dengan bebas transfer. Pluim hanya tampil 8 pertandingan tanpa mencetak gol. Akan tetapi, kontrak Pluim diputus di tengah jalan. Berbagai upaya dia lakukan untuk melanjutkan karirnya, termasuk terial di klub asal Denmark. Namun, takdir membawanya ke Asia Tenggara, tepatnya Vietnam. Pada tahun 2015, Wiljen Pluim direkrut oleh klub Vietnam, BK Max Bing Duong. Pluim berkesempatan tampil di ajang Liga Champions Asia. Malang baginya, lagi-lagi Pluim diputus kontraknya di tengah jalan oleh BK Max Bing Duong. Alasannya karena Wiljen Pluim mengalami sakit infeksi usus dan klub tak ingin membayar pemain yang tidak bisa main. Nasibnya pun merana di sana. Bahkan untuk menjaga kondisi tubuhnya, dia harus menumpang latihan di FC Danang, rival BK Max Bing Duong. Setelah terlantar di Vietnam, angin segar menyapanya. Dia mendapat tawaran bermain di PSM Makassar, melalui agen sepak bola Robert Fosma. Pluim menjalani seleksi bersama PSM Makassar sebelum akhirnya dikontrak selama satu tahun oleh pelatih saat itu, yakni Luciano Leandro. Dan resmi bergabung pada tahun 2016. Adanya pergantian pelatih dari Luciano Leandro ke Robert Ternay Albert disebut menjadi momentum untuk Wiljen Pluim. Ikatan kelahiran Belanda tentu membuat hubungan Wiljen Pluim dengan Robert Ternay Albert selebih erat. Di bawah asuhannya Robert Ternay Albert, Pluim semakin tampil maksimal bersama tim. Dan kontraknya pun diperpanjang sehingga dirinya tak tergantikan bersama pasukan Juku Eja. Pada musim 2017-2018, Wiljen Pluim nyaris membawa PSM Makassar meraih juara Liga 1, sayangnya harus kuas di posisi ketiga setelah pertarungan poin yang sangat ketat. Tapi akhirnya di tahun 2019, Pluim berhasil meraih juara Piala Indonesia. Performa sang pemain juga mencuat dan terus dipertahankan oleh PSM Makassar meskira Berternay Albert pindah ke Persib Bandung, pada tahun 2019. Pada Liga 1 Indonesia musim 2021-2022, Pluim bahkan diplot sebagai kapten PSM Makassar. Tak banyak klub yang menyerahkan ban kapten ke lengan pemain asing. Sementara Wiljen Pluim mendapatkannya. Artinya, dia punya kualitas tambahan untuk memimpin timnya ketika bertanding. Pluim semakin dicintai oleh The Max Man, sebutan supporter PSM Makassar. Karena penampilannya yang begitu mengagumkan sebagai maestro lini tengah. Wiljen Pluim dipastikan bakal tercatat dalam sejarah panjang PSM Makassar, sebagai salah satu pemain legendaris. Sebab, sudah tujuh tahun lebih Pluim memilih setia dengan tim asal Makassar itu. Di Makassar saya tidak bisa berjalan dengan normal di jalan-jalan kota. Namun, jika saya berada di Bali, saya bisa berjalan layaknya orang normal bersama keluarga saya, sebab di sana tidak ada orang yang tiba-tiba datang untuk meminta foto. Di Bali saya seperti orang biasa dan di Makassar sedikit berbeda, tutur Wiljen Pluim. Selama membela PSM Makassar sampai sekarang, Pluim bermain 144 pertandingan dan berhasil menciptakan 37 gol serta 13 asist. Inilah asist matang serta gol dari sang maestro lini tengah yang bernama Wiljen Pluim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!